Dan hari ini kembali saya kehilangan teman dekat saya. Siapa? Mas Jidik Kempot, Mas Jidik Prasetya. Masya Allah. Bagaimana kemudian beliau itu orang yang sangat sederhana. Saya terakhir beliau dua kali ngaji ke pondok. Barangkali Anda bisa lihat di Youtube itu. Beliau itu ketika datang ke pondok, jamaah buahnya ribuan seperti itu. Cuma di depan rumah, beliau bilang sama santri saya, saya minta kopi, saya minta teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Akan ada kejutan hadiah giveaway 1 juta Dan yang pasti cat gratis Untuk 6 masjid bisa ngecat masjid Lebih banyak pokoknya toko cat lancar Urusan cat pasti lancar Oke kita ngaji Malam hari ini saya tambahin kajiannya Kajian Mas Yatul Mustafa Bersama toko cat lancar dan belajar Kisah hidup dari Mas Didi Kempot Karena saya masih banyak Jabrian tentang Mas Didi Kempot Kalau 2 hari 3 hari yang lalu Yang berpulang Mas Didi Kempot Yang sibuk saya melayani wartawan Jadi semuanya beritanya ada Sebelum saya lanjutkan Saya minta hadiah fatihah sekali Untuk Al-Mahrum Mas Didi Kempot Mudah-mudahan beliau Kembali kepada Allah Dengan jalan khusrul khatimah Beliau orang baik Kembali kepada yang maha baik Dan insya Allah beliau ditempatkan di tempat yang baik Untuk Al-Mahrum Mas Didi Kempot Atau Mas Didi Prasetya Al-Fatihah Jadi nanti kajiannya Saya gabungkan Saya mix antara kajian Wasiyatul Mustafa Dengan Kita berbicara Kebaikan-kebaikan Al-Mahrum Mas Didi Kempot Karena saya termasuk orang yang sangat kehilangan beliau Saya orang yang sangat bersedih Dengan meninggalnya Mas Didi Kempot Dan saya kemarin sangat bersedih Karena belum bisa melayat Karena pos-pos saya tidak di Jogja Sampai Jakarta saya dikabari Beliau sudah tidak ada Dalam keadaan mendadak Maka sekali lagi Seluruh Sobat Ambiar Dan Santri Ambiar Sobat Ambiar Plus Santri Ambiar Persahabat Lancar Wah Ambi banget Rasa cerewet Promosi Dibayar Dibayar Minimalnya Dikupul Oke ya Bismillahirrahmanirrahim Ya Ali Solli Bilail Walau Kajal Bishatin Falmus Solli Bilail Asan Nasi Wajahan Ya Ali Duh Ali Solli Sholat Tosiro Bilail Yang dalam Waktu Bengi Walau Kajal Bishatin Lan senajan Koyong Ngepuh Susu Falmus Limong Kautawi Wongkang Sholat Bilail Yang dalam Waktu Bengi Iku Asan Nui Bagus Bagus Anas Sama Nung So Wajahan Apa Apa Wajahan Wajah Wahai Ali Sholatlah Kamu Di malam Hari Walaupun Cuman Sebentar Maka Bagi Siapa Yang mau Sholat Di malam Hari Itu Dia akan Mendapatkan Wajah Yang Menyenangkan Sebaik Baiknya Wajah Di antara Manusia Ini Solusi Solusi Sengurupan Pas-pasan Senajan Saya punya Teori Orang itu Kalau wajahnya Jelek Misalkan Istrinya cantik Belajar Dari Cerita Dari Kisahnya Anaknya Nabi Adam Kobel Dan Habil Anaknya Nabi Adam Itu Yang wajahnya Cakep Laki-lakinya Cakep Istrinya Jelek Mudah Basing Ganteng Sengurupan Nelek Malah Bu Juni Ayo Awak Mungkin Sengurupan Nelek Aduh Muka-muka Bu Juni Remok Jadi Kalau Kemudian Kita Merasa Wajahnya Jelek Buruk Rupa Sederhana Saja Bagaimana Cara Kita Malam Shorat Sama Allah Maka Coba Kadang 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 Orang Itu Wajahnya Pas Pas Wajahnya Ganteng 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 Tapi Kadang Kadang Kita Melihat Menyenangkan Munawarah Berseri Jadi Wajahnya Ganteng Tapi Dilihat Menyenangkan Menentramkan Menyejukkan Ini yang Barangkali Istilah Kerennya Inner Beauty Inner Beauty Mergoreli Dicat Lancar Inner Beauty Muncul Nampak Menyenangkan Itu Kenapa Itu Ternyata Karena Satu Biasanya Dia Menjaga Wuduhnya Kemudian Yang kedua Dia Menjaga Sholatnya Apalagi Plus Sholat Malamnya Saya Sering Ditanya Gus Minta Kalau Saya Tidur Apakah Saya Boleh Sholat Tahajud Kalau Anda Tidur Itu Amalan Yang Bisa Anda Lakukan Bukan Sholat Tahajud Tapi Kiamul Lail Amalan Kiamul Lail Prosesnya Amalannya Sama Dengan Tahajud Tapi Niatnya Yang Berbeda Karena Kalau Tahajud Itu Saratnya Harus Tidur Terlebih Dahulu Jadi Kalau Anda Tidur Itu Boleh Untuk Sholat Malam Itu Namanya Sholat Kiamul Lail Saya Saya Ulangi Kiamul Lail Salah Satu Keutamanya Apa Kata Rasulullah Walaupun Anda Cuma Sholat Sebentar Sholat Dua Rakaat Saja Orang Orang Seperti Itu Yang Melakukan Sholat Di Waktu Malam Hari Atau Di Tahajud Atau Apapun Itu Adalah Merupakan Manusia Yang Wajahnya Paling Menyenangkan Masya Allah Jadi Mbak-mbaknya Hari ini Yang tidak Kuat Beli Makeup Tidak Buat Beli Lipstick Tidak Buat Beli Apa Namanya Pupuk Pupur Itu Salah Satu Sarannya Gampang Wuduo Tenanan Sholat Sem 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 Sempurna Insya Allah Wajah Kita Akan Dicerikan Oleh Allah Subhanallah Jadi Rande Duit Wajahnya Nengk Wajahnya Nengk Sang Memang Bertuduk Terus Malah Makanya Kita Buat Hidup Ini Menyenangkan Sumeh Senyum Wajahnya Berseri-seri Jadi Rakyat Susah Gitu Kayak Ilmu Kanji Nabi Itu Kalau Susah Beliau Tidak Tampak Tampak Kalau Senang Ditampak Tampak Kalau Beliau Senang Tapi Kalau Susah Diam Jadi Wajah Maksud saya Apa Kalau Kemudian Kita Susah Itu Jangan Ditampak Tampak Bahkan Kalau Bisa Hidup Dan Mati Kita Jangan Membuat Orang Lain Susah Ini Yang Kita Harus Belajar Dari Almarhum Mas Didi Kempot Almarhum Itu Hidupnya Membuat Senang Orang Sampai Muncul Apa Namanya Sobat Ambiar Sad Boy Sad Girl Sekian Juta Orang Tersenangkan Terbahagiakan Dengan Lagu-lagu Beliau Dan Luar Biasanya Apa Begitu Beliau Meninggal Tidak Membuat Saya Punya Cita-cita Yang Sama Saya Bisa Meninggal Kayak Mas Diri Kempot Artinya Apa Tidak Membuat Susah Orang Lain Kan Kadang-kadang Ada Orang Itu Kalau Mati Membuat Susah Orang Lain Mati Susah Wong Makanya Ketika Saya Ditanya Sama Wartawan Bagaimana Menurut Gus Meninggal Mas Diri Kempot Satu Saya Sangat Kehilangan Dengan Cara Meninggal Beliau Seperti Itu Saya Meyakini Beliau Itu Adalah Orang Baik Ciri Orang Baik Itu Kalau Meninggal Tidak Membuat Repot Saya Begini Ini Saya Mengomong Serius Saya Itu Punya Tiga Teman Dekat Hari Mereka Telah Berpulang Semuanya Kepada Allah Usianya Hampir Sama Dan Cara Meninggal Sama Dadaan Semua Ya Allah Dan Semuanya Pernah Kepondo Semuanya Dekat Dengan Saya Yang Pertama Almarhum Bugiakso Bugiakso Almarhum Bugiakso Ini Seorang Seniman Kalau Anda Sering Dengar Lagu Itu Itu Mohon Maaf Itu lagu Yang Dipopularkan Oleh Almarhum Bugiakso Bulan Ramadan Beliau Masih Buka Puasa Bersama Di Pondok Bersama Para Anak Yatin Kemudian Sebelum Lebaran Saya Masih Ketemu Beliau Hamin Satu Lebaran Saya Sama Anak Saya Berangkat Ngaji Ke Taipei Taiwan Saya Masih Pamitan Dengan Beliau Beliau Tanya Sama Saya Dimas Dimas Majeng Tindak 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 Saya Mau Ke Taiwan Saya Ada Acara Ngaji Di Taipei Kapan Pulang Nanti Hari Kedua Saya Sudah Pulang Dari Taipei Saya Kangen Sama Gus Saya Pengen Badan Saya Kecil Kayak Gus Saya Bilang Kang Mas Harus Kuasan Dawud Kayak Saya Supaya Badannya Kecil Oh Ya Gus Segera Pulang Nanti Kita Ketemu Di Ujang Akhirnya Saya Lebaran Beliau Juga Masih Lebaran Di Yogyakarta Masya Allah Saya Teringat Al-Makrum Paginya Beliau Sholat Di Mejid Di Dono Arjo Rumah Beliau Beliau Sholat Siangnya Beliau Masih Sinat Tapi Malam Lebaran Menurut Cerita Istrinya Begitu Saya Datang Ke Rumah Beliau Beliau Sering Guyan Bahkan Beliau Waktu Itu Bilang Sama Istrinya Sama Anak-anaknya Itu Ada Yang Jenderal Sudirman Main Ke rumah Ngawai-ngawai Bapak Dipikir Keluarganya Ini Cuman Guyan Mas Bugiakso Bilang Begitu Ini Yang Saya Cerita Istrinya Ada Yang Jenderal Sudirman Main Di rumah Yang Ngawai-ngawai Bapak Ngajak Bapak Pergi Istrinya Bilang Bapak Senangannya Guyan Paginya Beliau Masih Sholat Siangnya Masih Silaturahmi Sorenya Masih Nerima Tamu Anaknya Ini Mau pulang Ke Bogor Kamu Gak Salah Pamitan Sama Almarum Bapak Saya Pulang Ke Bogor Mas Bugiakso Jawab Kamu Gak Usah Pamitan Bapak Juga Mau Pergi Jauh Jawabannya Seperti Itu Setelah Nisah Keluarga Beliau Senang Menyenangkan Keluarganya Menyenangkan Istri Dan Anak 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 Nonton Film Nonton Film Saya lupa Waktu judul Filmnya Transformer Apapalah Pulang dari Nonton Film Jam Sepuluh Malam Beliau Nger Sake Dahar Rawan Saya masih ingat Betul istrinya Cita sama saya Bu Aku pengen Mangan Rawan Istrinya Jawab Pak Kulo Mas Sake Dan Saya menjadi Saksi Betapa Harmonisnya Keluarganya Mas Bugi Dengan Istrinya Istrinya Ini Gak Pernah Matur Gak Boso Sama Mas Bugi Akso Ngomongnya Alus Matur Gak Pak Kulo Mas Akhirnya Setengah Sebelas Mateng Makanannya Mas Bugi Akso Dahar Sekitar Jam Itulah Makan Rawan Banyak Istrinya Tanya Kok Tumben Tau Pak Dahar Makannya Banyak Banyak Ibu Rawan Enak Terakhir Masuk Kamar Baru Masuk Suara TV Besar Didodok Didodok Sama Istrinya Karena Istrinya Ingat Mas Bugi Belum Minum Vitamin Didodok Begitu Didodok Nggak ada Respon Nah ini Keluarga Mulai Panik Ada Apa Kemudian Masuk Memutar Dari Pintu Yang Satunya Karena Kamarnya Mas Bugi Akso Ada Dua Pintu Kalau Nggak Selah Waktu Itu Di atas Kamarnya Begitu Masuk Ternyata Mas Bugi Akso Sudah Bersandar Di Depan Pintu Di Bawah Rumah Sakit Sudah Tidak Tertolong Masya Allah Orang Baik Dan Mas Bugi Akso Itu Apa Orangnya Dermawan Ya Allah Makanya Orang Dermawan Itu Lebih Hebat Daripada Orang Alim Tingkatannya Lebih Hebat Daripada Orang Alih Ibadah Alih Ibadah Itu Yang Mendapatkan Pahala Cuma Dirinya Sendiri Tok Karena Dia Ibadah Sujud Sholat Yang Mendapat Pahala Dia Tok Tapi Kalau Orang Dermawan Subhanallah Yang Mas Bugi Akso Saya Doakan Beliau Khusnul Khatimah Amin Ya Allah Saya Kangen Dengan Mas Bugi Akso Beliau Orang Luar biasa Beliau Selalu Support Saya Kebaikan Kebaikan Beliau Luar biasa Kemudian Yang kedua Siapa Ini Juga Seperti Itu Sangat Dekat Dengan Saya Dan Ini Kebetulan Duku Juga Kenal Dengan Mas Bugi Akso Yang Kenalin Saya Siapa Dalang Fenomenal Legenda Dalang Dunia Tidak Ada Indonesia Beliau Pernah Tampil Di Eropa Beliau Pernah Tampil Di Belanda Beliau Pernah Tampil Di Jerman Betapa Dekatnya Saya Dengan Beliau Beliau Setiap Sebulan Sekali Ngaji Kepondok Ngaji Sama Saya Kitab Hikam Beberapa Saat Sebelum Meninggal Dunia Sehari Sebelumnya Telepon Saya Hari Itu Beliau Masih Isi Pengajian Dengan Menggunakan Wayang Santri Karena Begitu Mau Pindah Ke Tempat Pengajian Lain Beliau Merasa Tidak Enak Badan Mutah Masuk Ke Rumah Sakit Istrinya Telepon Saya Mas Nentos Dengan Doakan Kenapa Beliau Mas Rumah Sakit Barusan Anaknya Mas Haryo Waktu Itu Ketika Saya Berangkat Ke Salah Tiga WA Beberapa Saat Kemudian Abah Mohon Doanya Mas Abah Sudah Tidak Mendadak Dan Beliau Tanggapan Wayang Dibayar Ratusan Juta Ratusan Juta Itu Orang Teman Beliau Dalang Sindang Pelawak Yang Nonton Semuanya Dikasih Uang Sama Beliau Dibagi Jadi Saya Menjadi Saksi Betul Beliau Itu Kalau Wayangan Ditanggap Ratusan Juta Yang Dibawa Pulang Ke Rumah Itu Gak Sampai 50 Juta Uang Dimana Dibagi Bagikan Kepada Kawan Kawannya Orang Yang Sangat Dermawan Wallah Saya Menjadi Saksi Saya Sering Membawakan Uangnya Setiap Kali Ada Orang Tolong Itu Dikasih Wallah Dan Hari Ini Kembali Saya Kehilangan Teman Dekat Saya Siapa Mas Jidik Prasetya Masya Allah Bagaimana Kemudian Beliau Itu Orang Yang Sangat Sederhana Saya Terakhir Beliau Dua Kali Ngaji Kepondok Barangkali Anda Bisa Lihat Di Youtube Beliau Ketika Datang Kepondok Jamaah Banyak Ribuan Seperti Itu Cuman Di Depan Rumah Beliau Minta Bilang Sama Santri Saya Saya Minta Kopi Saya Minta Teh Itu Yang Melayani Jamaah Kita Panitia Pengajian Namanya Pak Wiratno Itu Yang Buatin Kopi Beliau Duduk Kelekaran Di Depan Di Tiker Melayani Orang Orang Minta Foto Ya Allah Melayani Orang Minta Foto Mas Almaruh Mas Jidik Kempor Akhirnya Beliau Manggung Di Sini Sama Saya Ngaji Di Pondok Di Depan Masjid Ini Ketika Kemudian Waktu Itu Pemberitaan Saya Dengan Mas Jidik Korbuser Sangat Kenceng Beliau Telefon Saya Sebulan Sebelum Beliau Viral Kembali Beliau Orang Terkenal Dari Dulu Tapi Yang Namanya Orang Kerja Ada Agak Turun Macem Beliau Telepon Saya Gus Minta Saya Manggil Beliau Kang Mas Dumbok Pulau Viral Supaya Saya Banyak Tanggapan Kondiang Bahkan Kondiang Daripada Saya Hebat Daripada Saya Dan Sebulan Kemudian Sampai Hari Ini Yang Anda Lihat Begitu Luar Biasa Maka Begitu Manggung Di Pantai Beliau Bilang Terima Kasih Yagos Kemarin Mendoakan Saya Walaupun Saya Yakin Doa Semua Orang Yang Akhirnya Membuat Beliau Seperti Itu Dan Yang Luar Biasa Begitu Beliau Berubah Ratusan Tanggapan Dengan Sekian Banyak Waktu Yang Beliau Habiskan Untuk Menghibur Orang Beliau Tidak Sombong Beliau Tidak Berubah Hidup Tetap Sederhana Beliau Humble Subhanallah Ini Orang Orang Yang Luar Biasa Dan Meninggahnya Sama-sama Kita Tahu Saya Dicecet Sama Mbak Ian Istri Beliau Saur Itu Masih Membangunkan Saya Agus Dek Tangi Anak-anak Diajak Saur Lendo Saur Dan Kalimat Itu Masih Diingat Betul Sama Istrinya Ternyata Pagi Hari Itu Beliau Susah Nafas Kemudian Dibawa Ke rumah Sudah Tidak Sedar Diri Di rumah Sakit 15 Senit Beliau Dipanggil Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ternyata Allah Lebih Menyayangi Masih Di Kempot Masa Allah Setelah Kalisha Ditanya Sama Wartawan Pernah Enggak Masih Di Kempot Itu Mengeluh Sama Gus Atas Sakitnya Wallah Beliau Itu Enggak Pernah Sambat Tentang Sakitnya Beliau Tidak Pernah Mengeluhkan Sakitnya Padahal Kata Mbak Ian Sudah Dua Tahun Terakhir Ini Beliau Sesak Nafas Tapi Beliau Tidak Pernah Mengeluh Ketika Saya Saya Meyakini Kenapa Mas Jidik Kempot Tidak Pernah Mengeluh Beliau Tidak Mau Merepot Orang Lain Beliau Tidak Pernah Menyusahkan Orang Lain Kadang Kadang Beliau Menerima Jawab Itu Karena Tidak Enak Membuat Kecewa Tidak Berani Mengecewakan Orang Lain Akhirnya Job Job Itu Diterima Kayak Tidak Kenal Dan Bagaimana Kemudian Kebaikan Kebaikan Yang Diberikan Oleh Almarhum Sama-sama Kita Tahu Donasi Di Kompas TV Berapa Kemudian Berketika Beliau Menggalang Donasi Uang Yang Dihasilkan Masa Allah 7,3 Milyar Dalam Banyak Waktu Sekian Jam Masjid Kempat Bisa Memberikan Donasi 7,3 Milyar Itu Yang Hanya Di Kompas TV Belum Di Acara Acara Lain Kalau Allah Memanggil Dengan Cara Yang Indah Dengan Cara Yang Menyenangkan Kematian Yang Tidak Menyusahkan Kematian Yang Tidak Merepotkan Kenapa Karena Beliau Adalah Orang Yang Sangat Dermawan Beliau Adalah Orang Yang Sangat Sangat Baik Beliau Membangun Mejid Untuk Istrinya Tanda Cinta Untuk Istrinya Maka Hari Ini Kemudian Kalau Ada Orang Mempertanyakan Agama Mas Didi Kempot Apalagi Ada Orang Yang Nyebar Wawak Ada Foto Di Dalam Peti Menggunakan Jas Menggunakan Dasi Disebar Katanya Itu Tolong Yang Nyebar Foto Itu Anda Tobak Itu Hoak Mas Dikempot Dari rumah Sakit Dibawa Pulang Begitu Nyampe Rumah Beliau Disolatkan Dibacakan Yasin Dibacakan Tahlil Sampai Pemakamannya Kain kafannya Semuanya Menggunakan Syariat Islam Maka Ini Saya Marah Kepada Yang Membuat Hoak Kenapa Anda Membuat Hoak Orang Sudah Mati Masih Kamu Fitnah Itu Bukan Bukan Jenazahnya Masih Dikempot Yang Menggunakan Dasi Yang Menggunakan Baju Di dalam Peti Sekali Lagi Ini Orang Orang Yang Masih Cerewet Saja Saya Jawab Itu Bukan Jenazah Almarhum Beliau Dikafani Secara Muslim Secara Islam Disolatkan Secara Islam Didoakan Secara Islam Dan Dikuburkan Secara Islam Jangan Lagi Diperdebatkan Bahkan Hari ini Saya Malu Saya Tadi sudah Minta izin Sama Maaf Ini kan Ada orang Mengatakan Mas Dikempot Itu Mu'alaf Dari tahun 1997 Saya Bila Kayak Kemarin W Apa Podcastan Saya Dama Mas Dikor Buser Juga Di Youtube Hari ini Yang Tayang Saya Bila Mu'alaf Dari 1997 Istrinya Mbak Ia Nanti Bila Sama Saya Sebenarnya Gus Papa Itu Islam Dari Lahir Beliau Sudah Menjadi Seorang Muslim Dari Lahir Ya Allah Maka Kebaikan Kebaikan Beliau Ini Perlu Kita Contoh Manggung Sama Saya Terakhir Kali Dikendal Di Tempatnya Mbak Din Mbak Din Ketika Resepsinya Gus Alam Din Saya Masih Satu Panggung Sekitar Satu Dua Bulan Yang Lalu Dua Bulan Sebelum Ramadhan Dua Bulan Sebelum Ramadhan Mas Dikempot Bila Sama Saya Berbisi Tapi Sobat Ambiar Versus Santri Ambiar Doakan Ya Umroh Bareng Gus Miftah Tapi Ternyata Takdir Bergendak Lain Allah Lebih Sayang Kepada Mas Dikempot Jadi Kawan-kawan Ya Please lah Soal agama Mas Dikempot Tolong Anda Jangan Fitnah Beliau Tolong Jangan Fitnah Mas Dikempot Beliau Orang Baik Beliau Orang Baik Udahlah Kita Doakan Saja Kita Doakan Saja Gak Semua Orang Mempunyai Potensi Seperti Mas Dikempot Tapi Kita Sebenarnya Punya Kesempatan Yang Sama Beliau Membahagiakan Sekian Banyak Orang Dan Beliau Orang Dermawan Kehidupan Beliau Ketika Jadi Orang Sukses Tidak Berubah Sayang Kepada Anak Dan Istrinya Setiap Kali Dia Minta Tolong Sama Krunya Minta Diambilkan Air Mineral Begitu Diambil Dibukakan Mas Dikempot Pasti Mengucapkan Terima Kasih Itu Sederhana Sederhana Pergian Mas Dikempot Akan Menyusul Beliau Ketemu Dengan Allah Subhanahu Watt Yuk Kajian Wasiatul Mustawah Malam Hari Ini Kita Jaga Solatnya Sekian Banyak Orang Yang Meninggal Dunia Hari Ini Minta Sama Allah Supaya Dikembalikan Di Dunia Untuk Apa Untuk Kembali Bersujud Tetapi Kesempatan Itu Sudah Tidak Ada Maka Ramadan Ini Jangan Kemudian Kita Siasihakan Jangan Pernah Kamu Tinggalkan Solatmu Aku Nganti Wani Tinggal Solatmu Pertanyaanmu Gajimu Piro Kue Dibayar Piro Kok Wani Tinggal Solatmu Eh Please Dih Ngok Nau Kupeng Mu Wih Seng Darek Ngaji Sama Abah Al-Qintili Sambat Gusmirtah Pengajian Gusmirtah Please Anak Anak Jangan Pernah Tinggalkan Solatmu Tambah Dengan Solat Malam Karena Karena Orang-orang Yang Solat Malam Ini Insyaallah Wajahnya Akan Dibaguskan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ya Kamu Kalau Wajahnya Jelek Jangan Takut Mencintai Orang Yang Wajahnya Jelek Jangan Takut Mencintai Karena Yang Takut Itu Yang Kamu Cintai Ya Gitu Ya Jam 10 Saya Membaca Pertanyaan Pertanyaan Dulu Alhamdulillah Di Facebook 4000 Ini Pak Fais Kita Masuk Kepertanyaan Pertanyaan Dulu Ya Saya Masuk Kepertanyaan Ya Oke Pertanyaan Pertama Dari Alex Maman 12 03 Tidak Kepertanyaan Tahajud Sebelum Sahur Boleh Dan Jam Berapa Sampai Jam Berapa Waktu Sholat Tahajud Sampai Sebelum Subuh Sampai Sebelum Imsak Masih Boleh Anda Sebelum Sahur Bangun Tidur Sholat Tahajud Boleh Habis Sahur Masih Ada Waktu Sholat Tahajud Boleh Sebelum Ajar Masih Boleh Untuk Sholat Tahajud Ya Masih Boleh Santai Pertanyaan Dari Facebook Di Facebook Mau Ya Saya Bagi Di Facebook Pertanyaan Malah Bes Swen Kembali Ke Ayi Dari Temas Day Temas Day Mohon Maaf Gus Itu pada Pertanyaan Tentang Hadis Yang Membahas Duhon Gus Ayo Saya Sudah Jawab Dari Kemarin Katanya 15 Ramadan Akan Terjadi Kiamat Katanya Akan Ada Meteor Yang Jatuh Ke Bumi Kita Buktikan Mau Tinggal Besok Saja Ayo Buktikan Dan Yang Kemarin Ngomong Tolong Tanggung Jawab Bahwa Tanggal 15 Ramadan Akan Terjadi Seperti 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 Iya Tetapi Pertanyaannya Tahun Piro Tahun Berapa Itu Tidak Disebutkan Maka Anda Jangan Nakut Nakuti Orang Sukanya Kok Nakut Nakuti Orang Makanya Kita Buktikan Tinggal Besok Pagi Akan Ada Apa Tanggal 15 Ramadan Anda Yang Pernah Mengatakan Dunia Ini Akan Berakhir 15 Ramadan Akan Ada Meteor Yang Menghantam Bumi Dier Dan Seterusnya Ayo Kalau Ada 15 Ramadan Jatuh Pada hari Jumat Tolong Besok Pagi Habis Shulat Fajar Semuanya Masuk Rumah Makanya Besok Pintunya Ditutup Besok Pagi Tapi Ini Tidak Ada Kaitannya Dengan Soal Kiamat Dan Sebagainya Kita Hanya Minta Selamat Kepada Allah Maka Sekali Lagi Yang Ngomong Kemarin Besok Tanggal 15 Ramadan Terjadi Kiamat Kita Buktikan Besok Ayo Deng Deng Doto Bato Deng Istifar Deng Minta Maaf Sama Allah Seng Mesak Deng Jum 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 Mesak Deng 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 Mesak Mesak Saya Kemarin Tanya Sama Orang Gus Mas Kawin Itu Apa Yang Paling Bagus Semua Mas Kawin Bagus Tapi Ada Satu Mas Kawin Yang Tidak Disuka Oleh Wanita Apa Mas Kawin Yang Tidak Disuka Oleh Wanita Mas Kawin Lagi Merongos Besok Pagi Jangan Keluar Rumah Habis Subuh Ditutup Pintunya Ada Selah Ditutup Sambil Berdoa Hari Jumat Jatuh 15 Ramadan Oke Seneng Anak Meden Medeni Jama'an Biasa Biasa Baik Dari Irvando Ini Gantian Facebook Dulu Animu Selalu Di hatimu Kayak Di hati Kayak Seperti Pohon pisang Apa itu Pohon pisang Punya jantung Tapi Tidak Punya hati Mesak Gimana caranya Mengirim doa Berluhur Saat berhalangan Benarkah Gak boleh Membaca Al-Fatihah Boleh Tapi kamu Jangan Pegang Al-Quran Diniyati Dikir Maafi Musykilah Solawatan Gak 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 Boleh Saya Kemarin Ini ada Mas Hamid Ini Mas Hamid Ini Salah Satu Kufat Kita Yang Setiap Minggu Pahing Disini Itu Beliau Yang Nulis Di Facebook Teman Teman Dekat Gus Kembali Kepada Kempat Itu Umurnya Hampir Sama Mas Entus 52 Tahun Al-Mahrul Bugiakso 52 Tahun Mas Jidik Kempat 52 Mas 53 Mas Makanya Saya Sudah Sudah Apa Namanya Sepat Atau Lambat Saya Saya Pasti Akan Yusul Sama Hanya Dengan Kiamat Kiamat Pasti Tapi Tidak Seorang Pun Yang Tahu Kedatangannya Kalau Cuma Ciri Cirinya Banyak Disebut Rasulullah Tapi Tahun Kapan Yang Tidak Pernah Disebutkan Maka Tolong Jaga Jangan Nakut Nekuti Jamaah Ya Oke Ya Nyambi Lancat Bagus Ya Lu Wah Tengku Yeran Bayari Aku Cerewet Garek Nonton Kakean Cerigis Seram Melu Nyangoni Menggare Ngaji Nonton Cerigis Kandaki Pak Jonet Ceria Aku Bocahmu Bro Mas Jonet Tanjang Umur Sihat Sihat Ngakuan Dibayari Pulsa Tokocat Lancaro Kurang Bayari Cerigis Sengit Tau Dari Instagram 4300 Oke Gustata Cara Salah Tobat Yang Bener Gimana Yang Pertama Kalau Kita Motobat Yang Pertama Menyesali Menyadari Bahwa Yang Dia Lakukan Salah Sadar Aku Salah Gawaini Mabuk Gawaini Zinai Salah Tidak Hanya Sekedar Menyadari Tetapi Apa Tetapi Menyesali Sadar Orang Menyesal Sadar Menyesal Kemudian Apa Solat Tobat Kalau Ada Kaitannya Dengan Hak Bani Adam Sesama Manusia Gampang Datang Orang Yang Minta Maaf Sandali Sandali Cat Lancari Nyolong Cat Lancari Ya Allah Saya Udah Nyolong Toko Cat Lancari Yang Saya Ambil Apa Yang Saya Ambil Cet Bukan Tutup Ngoblok 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 Kamu Harus Datang Toko Tancar Minta Maaf Caranya Seperti Itu Kemudian Solat Tobat Sama Dengan Solat Cuma 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 Niat Yang Berbeda Itu Ya Mungkin Aku Ngaji Mbak Ya Rasa Kaken Cerewet Mbak Serah Mbak Pulsa Cerewet Bu Dung Mbak Jum Mbak Kapok Mbak Amin Cangem Pertanyaan Dari Ramadhani A69 Gos Nek Boten Solat Jumat Tiga Dinten Nopan Aku Kapir Jumat Kira Tolong Dino Jumat Tolong Dino Malah Goblok Tiga Kali Jumatan Maksud Jumat Tolong Dino Barang Siapa Solat Jumat Dari Sabtu Maka Dia Termasuk Orang Yang Tersesat Ya Gos Apa Kerja Mencari Nafkah Termasuk Ibadah Iya Dari Ahmed Rozi Ibadah Makanya Kalau Gos Minta Kemudian Hari Ini Ini Ada Sponsor Di Belakang Aku Nyambut Gawai Plus Ibadah Santri Kau Santri Kau Mulai Separuk Aku Ranya Gawai Nanti Pintunya Kembali Dibuka Sekitar Jam 6 Besok Pagi Ditutup Pintunya Semuanya Masuk Dalam Rumah Banyak Istighfar Bila Perlu Selimutan Di Dalam Kamar Ditutup Pintu Pintunya Banyak Solawat Kemudian Kalau Mendengar Suara Gemuruh Itu Membaca Tiga Kalimat Subhanal Kudus Subhanal Kudus Subhanal Kudus Kemudian Ketika Rob Bunal Kudus Nanti Buka Pintu Sekitar Jam 6 Bismillah Ya Kudus Sedekah Yang paling Utama Sedekah Kesedera Sendiri Apa Fakir Miskin Dari Bunda Fadli Bunda Fadil Kepada Saudaranya Sendiri Yang Fakir Miskin Dari Fakir Fakir Miskin Fakir Sedekah Fakir Fakir Miskin Sengit Aku Bedani Oh jadulan cat yung man Gue ya pengen Pengen ditampil kini-kini yore nih ya Ngontak ke Mas Andri Mas Andri aku duduk 1 miliar Mereka cerepet Kalau sudah imsa gimana gue setajud Sebenarnya kan batas waktu Habis itu kan subuh Kalau emang belum setajud 2 roka tambah pintar gak ada masalah Boleh-boleh saja ya Bah caranya minta maaf Bapak saya yang sudah meninggal Dipanggil Allah gimana Kalau dulu saya masih jadi anak duraka Kamu banyak doakan orang tuamu Banyak sodakoh untuk orang tuamu Boleh gak seorang anak itu sodakoh Atas nama bapak ibunya yang sudah meninggal Boleh Telah datang seorang laki-laki kepada baginda Rasulullah Muhammad Kemudian laki-laki itu mengatakan Sesungguhnya ibu saya telah meninggal Apakah ada manfaatnya Kalau saya sedekat atas nama Bapak ibu saya yang sudah meninggal Apa jawaban Rasulullah Maka kalau hari ini kamu ingin berbakti kepada orang tuamu Kamu belum merasa belum bisa berbakti Belum bisa Salah satu caranya adalah dengan banyak mendoakan Banyak berbuat baik untuk kedua orang tuamu Salah satunya sodakoh Menyambung silaturahmi dengan saudara-saudara bapakmu Dengan teman-teman bapakmu Insya Allah urutmu berkah Amin Dari Instagram Nah ini Gus Masjidku butuh cat Ini pie Yowis ini bonet 36 Tolong langsung Japri Ke nomornya Mas Andre Yang ada di bio-nya Gus Miftah Ada atusan itu Silahkan Atau Japri ke toko cat lancar Kamu bilang aja Saya jam Agus Miftah tadi malam Nanti langsung kita kirim 5 pil Cat untuk ngecat mejetmu Perasaan bayar Ini ya tolong ya Mas Bonet Tak sekirin sukti Bonet Kok jeneng ngelak banget tau Bonet Alah-alah Mbak jeneng ngeliatin tau lele Jeneng ngelak banget Ya nanti Mas Bonet Tolong WA Santrinya Gus Miftah Yang nomornya ada di bio Nanti malam hari ini saya akan bagi 30 pil Kepil Kepil apa? Pil Cat Nah nanti Satu mejet tak kasih 5 Yang pertama dapat Tadi Mas Bonet Karbonet apa-apa Jeneng ngelak banget Ya rupaku yang ganteng malam Ini Insya Allah semuanya selamat Amin Ya Wess Gak usah Gak usah Tapi berlebihan Kita siapkan amal terbaik kita Untuk apapun yang terjadi Dari RMN DNI A69 Selama belum mati Setiap Setiap Bani Adam Mempunyai salah Dosa Dan sebebik orang bersalah Dan berdosa adalah Bertobat Bina sumberan Bina sumberan Bina sumberan Kontak Mas Andri Sama Mas Bonet tadi Masih ada 4 Yang butuh cat Langsung silahkan 4 cat Masih 4 4 paket Oke ya Gus Kalau besok Bener-bener terjadi Gimana Melakukan Gimana Gimana Terus Minta maaf Sama Allah Baca istifah Astagfirullah Al-Azim Ya Allah Umpamin Benjeng Bener-bener Kiamat Saya minta Maaf Kepadamu Ya Allah Ampuni Dosaku Ampuni Kesalahanmu Udah Jangan terlebih-lebihan Ya Oke Oke Lanjut Di Instagram Wah Ini codot lagi Gus Bagaimana Cara melulukkan Hati wanita Dari Hanif Mustafa Alah Alah Bukti kan Kalau kamu Memang cinta Sama perempuan itu Pilihannya Cuma satu Di antara dua Halalkan Atau tinggalkan Maka Berbukalah Dengan yang setia Karena yang manis Belum itu setia Laksan jumlah-jumlah Berbukalah Dengan yang ada Karena yang manis Belum tentu ada Codot Codot Kemudian Yang mendapatkan Paket cat ketiga Mas M. Fathul Ibe Musola saya Belum dicat Kamu langsung Jafri Langsung Jafri Ke WA-nya Mas Andri Namanya M. Fathul Ibe Facebook Sekali lagi Besok pagi Masuk dalam rumah Masuk dalam kamar Berapa puluh serimutan Ditutup pintunya Kamu baca Ketika ada suara gemuruh Subhanal Kudus Subhanal Kudus Dua kali Kemudian Ditambah dengan Satu kalimat Rabunal Kudus Apakah saya Masih bisa Toba dalam waktu Semalam Apa enggak Kudus Masih bisa Selama masih ada Nyawa Masih ada Kesempatan Ya Minta maaf Sama Allah Kudus Lebih penting mana Orang tua Atau guru Wildan Ilmu Barok Ahmad Wang tua penting Guru ya penting Orang tua itu yang Melahirkan kita Dari alam rahim Ke alam dunia Guru itu yang Mengangkat derajat Murid dari alam dunia Ke alam langit Dua-duanya penting Maka jangan sampai Kamu menghormati gurumu Tapi kamu melupakan Orang tuamu Hormati orang tuamu Dan hormati gurumu Insya Allah Enak hidupmu Oke Satu lagi pertanyaan Nanti juraganicat Mau nongol Lima menit Dari Alex Maman 1203 Gus khasiatnya Setiap habis sholat Selalu baca yasin Apa ya Gus Sering saya baca yasin Gus Alhamdulillah Kawan saya Dari Tanjung Brio Mas Ahmad Saroni Beliau Ketika ditanya Amalannya apa Sehingga sekarang Menjadi orang kaya Padahal dulu Dia hanya seorang sopir Ternyata Amalan beliau Adalah membaca Surat yasin Istadu ngapai Moga-moga Rezikimu Mas Ahmad Saroni Kalau tanya Nomor hp Yang bisa dihubungi Soal chat tadi Di bio instagram Lalu instagram Ya merongos Harus begini Gantung instagram Tolong kalau pakai Instagram Pakai facebook Ojo aneh-aneh Hari ini orang aneh-aneh Memaki Rasulullah Memaki Siti Aisyah Ngeprank Nge-prank Nge-sembako Isi sampah Jadi karep mungkin Dua pota cacah Itu loh Ya Gus Miptah Adakah jodoh Buat saya Ada ini mas Andri Di depan saya Santri Jumblu Oh lanang Ini isom Kamu mikir Wedo Mana Jumblu Ndri Rasida Ndri Oke Sebelum saya lanjutkan Saya minta waktu 5 menit Saya mengundang Juraganya Toko chat Apa kau belum masuk Pak Fais Belum ada Oke Gitu ya Batukar menukar Hukum Uang baru Hukumnya apa Kalau kamu hanya beli Itu gak Gak boleh Itu riba ya Uang sama uang Soalnya itu Tapi kalau kamu Sekedar nukar Kemudian Ngasih jasa Itu barangkali Masih bisa Tapi kalau saya meyakini Masih riba sih Sebenarnya kan Bagi Bagi uang Lebaran Itu gak harus Uang baru Ya sudah Uang lama Ya gak apa-apa Dibagi Gak harus baru Daripada kemudian Ada cara Tukar menukar Seperti itu Ya berpotensi riba Ya Mendingan Mendingan gak usah Uang lama juga Gak apa-apa Kalau saya disuruh Milih Uang 2000 baru Sama uang 100 ribu Lama Ya saya pilih Uang 100 ribu Lama Untuk apa Baru Morg Ngewo Jangan kemudian Anda pengen viral Hari ini yang aneh-aneh Naudibilah Mindalik Hari ini saya Terpaksa Posting orang Yang menghina Siti Aisah Akhirnya ditangkap Sama polisi Gorontalo Kurang ngajar Ngeprank Sampang Ngeprank disini Dua 1 miliar Ngeprank disini Masuk Lancar Oke Minta waktunya 5 menit Nah ini yang punya Juragan cat Mau datang Halo Saudara Oti Malam Gus Malam Yang bilang pagi Siapa Apa kabar Gus Alhamdulillah Baik Siap Pak Oti Sehat Alhamdulillah Ini kita kali kedua ya Live bareng Luar biasa Pak Oti Ini kan kita kali kedua ya Dengar-dengar Toko cat lancar Punya hadiah umroh Untuk customer Mbak cerita Pak Oti Ya Gus Jadi Kita bersyukur sekali Sebelumnya Saya Sekali lagi Selamat menerikan Ibadah puasa Bagi saudara-saudara saya Yang beragama muslim Semoga Tuhan memberikan Kekuatan dan kelancaran Amin Puasanya menjadi berkah Buat kita semua Amin Ini yang teman-teman Teman-teman Facebook Saya sambungkan ke Instagram ya Bila sebentar Gimana Pak Oti Oh ya Kan gini Pak Oti Ini program umrohnya Gimana itu Jadi di Toko cat lancar itu Gus Jadi mulai dari bulan Februari Itu Setiap pembelian Barang apapun Itu Mendapat kesempatan Untuk Menang Dua paket umroh spesial Itu dua kali Jumatan Dan 12 hari Nah Itu Sudah akan diundi Gus Akan diundi nanti Harusnya kan Kalau tidak ada pandemi Corona Sebenarnya Ini kan kita lagi Expo di CCM Seperti biasa Yang tahun lalu itu Tapi karena ini ada Suasana seperti ini Jadi kita Tidak bisa Jadi Promonya ini Akan diundi Tanggal Berhenti Tanggal 10 Mei Ini Gus 10 Mei diundi ya Maka yang belum belanja Segera belanja Diundinya tanggal 15 Oh 15 ya Oke Mantap Gus Saya lihat kok Toko cat lancar selalu punya kegiatan untuk berbagi manfaat terus ya Pak Ati Ya Gus Rencana ada program apa lagi ini Ini Gus Jadi kita Sebelumnya terima kasih kepada PT Jotun Indonesia Yang juga selalu support kita Dan malam hari ini PT Jotun Indonesia Bekerja sama dengan tokoh cat lancar Memberikan 30 pil 3 pil untuk masjid-masjid Saya sudah dapat 2 masjid Malam hari tinggal 4 masjid lagi Oh iya Malam hari tinggal 4 masjid Gus Itu berarti ada 4 masjid lagi Yang Semuanya Aturan mainnya Ada di Instagram kita Di tokoh cat lancar Undo store ebay Semua Semua Yang ikut Acara pada malam hari ini Bisa Langsung lihat Acaranya Sampai Tadi Udah hampir Udah hampir 80 masjid yang daftar Gus Alhamdulillah Ya Ya Mudah-mudahan jadi berkah Gus Semoga program tokoh cat lancar ini Kena mas Cet Jotun itu cat yang dipakai Buat ngecat masjidnya Di pondok pesantan ini Oh Insya Allah besok dicat lagi ya pak ya Oh iya Jadi mudah-mudahan saya doakan Tokoh cat lancar semakin berkah Amin Ya amin Pak Hati ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup Gus Terima kasih Buat Gus Mifta Yang udah mau memberikan Tausia online Buat kita semua Buat sahabat lancar Dan secara khusus malam ini Saya minta Gus Mifta Untuk bisa Mendoakan Semua sahabat lancar Semua keluarga besar lancar grup Teman-teman Jotun Dan semua yang ada di followers ini Supaya kita semua Bisa tetap sehat Amin Dari virus corona Amin Kita semua bisa terus Beraktifitas Gus Amin Terima kasih Pak Hati Saya doakan semuanya sehat Mudah-mudahan Tokoh cat lancar semakin lancar Amin Amin Tokoh cat lancar Ursan cat pasti lancar Terima kasih Pak Hati Matenun Yeay Oke lanjut Kita ke Pertanyaan Oke Masuk kembali Ke pertanyaan Pertanyaan Ya iklannya selesai Oke ya Gus Masjid Alikmah Butuh cat Gus Kamu langsung Japri Mbak Eva Andriani Kepada Asistennya Gus Mifta Sandrinya Gus Mifta Mas Andri Nomernya ada Di bio Instagram Ya Di bio Instagram Ini juga sama Gus Saya masih jadi TKI Apa bisa saya ngajuin Buat masjid saya di Klaten Gus Nanti langsung Japri Mas Andri saja Nanti kalau yang memang banyak Nanti kita survei Yang paling membutuhkan Yang mana Begitu Pak Faiz ya Gus Kalau kejadian Nanti subuh Enggak terjadi Berarti Adisnya itu Kurang sohih Ya bukan kurang sohih Kan tahunnya Tidak disebutkan Itu loh Kan kita antisipasi Karena tahunnya itu Tidak disebutkan Cuman Kalau terjadi 15 romantan Pada Jumat Seperti ini Gak ada tahun Kamu jangan Nyalakan hadis Tahunnya Tidak disebutkan Sama hanya Orang yang bilang Dukon macam-macam Itu gak ada tahun Gak ada tahun Maka jangan Nakut-nakuti Kalau saya masih optimis Masih optimis Insya Allah Allah Akan Masih memberikan Kesempatan bagi kita Untuk bertobat Dunia Belum akan selesai Pada tanggal 15 romantan Kalau toh Harus selesai Kita berdoa Semoga Semuanya kita diakui Sebagai umatnya Allah Hambanya Allah Umatnya Rasulullah Semuanya mati Dalam keadaan terbaik Amin Allah Amin Oke ya Tolong yang ini cacat Nanti Segara Jafri Di Mas Andri Nanti akan kita pilih Yang paling memungkinkan Artinya yang paling butuh Nanti kita seleksi Oke ya Oke Masih ada waktu 8 menit Ini Ini Cangkepnya bosok Apa seneng lah Tangan-tangan ini Sekermania sepenuhnya Gus apakah di bulan Ramadan Boleh tidur sampai maghrib Oleh Orang tangin Meneh Orang apa-apa Ini Bosa Saya dipikir Mengturuh Apakah bulan Ramadan Boleh tidur sampai maghrib Boleh Enggak Bapa Wera tangin Yorang apa-apa Ya sekali lagi chatnya Khusus buat majid Tidak untuk rumah Untuk majid Untuk majid Untuk majid Pak Faiz ya Bukan untuk rumah Gus Bagaimana Tentang meteor Yang akan menabrak bumi Pada pertengahan Ramadan Ente nono sesu Udah dijawab Mau Mati lampu Saudara-saudara Kiyai viral Mati lampu Masak Kayak Yuk Bawa mati lampu Kita selawatan dulu Yoh Hasbi Oh Diselawati lah Semu Halah Kiyai viral Mati lampu Oh my God Minta mati lampu Jeklek Gigi Loh Kiyai viral Lampu Jeklek Yuk Ngalah Masak Kira Kort Bayar listrik Ya Allah Lampu Jeklek Jeklek Baik Kebiya Masak Disini Sin Karun Disin Lagi Kiyai viral Mati Hasbi Rabbi Jalan Jalan Ma Fi Kalbi Khair Allah Nur Muhammad Sallallahu Sallallahu La Ilaha Il Allah Aku Dinyak Bajik Kod Urung Bayar listrik Yabah Mata Mati Mati Lampu Mati Lampu Lampu Ini Paling Error Urusan Bersama Toko Cat Lancar Ngajinya Catnya Lancar Ngajinya Lampu Mati Bingung Bingung Bagaimana Setipatan Nyawamu Sabah Serapa Pati Kamu Gerti 5 Menit Tunggu Cat Lancar Mugod Angsak Kata Sponsor Amin Lampu Diskonan Gibah Matan Ini Virali Lab Lampu Mati Menjidik Kani Langsung Keringet Aku Dibuli Nibizen Ketauan Listrik Subsidi Orang Amur Wai Enggak Ini kan Karena Buahnya Maka Untuk Santri Untuk Mejet Untuk Macem Macem Jadi Kadang Kadang Jeklek Ini Rasa Ceremet Mbak 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 Memalukan Saudara-saudara Ini Tanda-tanda Toko Cat Tancar Harus Nambah Saudara-saudara Besok Pagi Kalau Baca Apa Terdengar Suara Gemuruh Subhan Kudus Rambun Kudus Ulangi Subhan Kudus Subhan Kudus Rambun Kudus Keberatan Beban Katanya Mas Hudi Berat Beban Urib Mule Tapi Sekali Kita Pengajian Live Tidak Lampu 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 M visitors Lampu Lampu Di Lampu S spending Gus bagaimana cara memu'alaf Ya kamu harus yakin Kamu masuk Islam tidak boleh ada paksaan Saya sekian banyak orang yang masuk Islam Melalui saya semuanya gak ada paksaan Semuanya karena keinginan pribadi Jangan memaksakan kepada siapapun Dan meyakinkan orang tua Matur yang baik sama orang tua Saya mau pindah agama karena begini Alasnya begini Sebenarnya kalau soal anak Mau pindah agama Itu bahasa Al-Quran nya kan begini Kalau kamu diajak musrik Kamu boleh tidak taat Artinya kalau kemudian Kamu boleh tidak taat Tetap kamu hormati Kamu bergaul dengan mereka dengan cara yang baik Tapi tidak harus taat Artinya sebenarnya Orang mau pindah agama Kalau kamu sudah dewasa Itu tidak harus izin orang tua Karena kamu sudah balik Kalau mau ngomong dulu sama orang tua Baik Nah itu Besok ini pun sorry ganti PLN Gus Ya amin Ini PLN ruwak no kuping muwi Masa kalah karu toko lancar Malam hari tema pengajiannya apa? Ngaji mati lampu bersama toko cat lancar Urusan lancar Urusan tat jadi lancar Urusan ngaji modal listrik Ya nanti yang butuh cat Jabri Nanti kita sereksi Moto kocone dicopot Gus Tinggal 2 menit Ya kebersamaan kita bersama toko cat lancar Kita ketemu lagi kapan Pak Fais? Tanggal 14 Tanggal 14 lagi nanti ada Dengan toko lancar Tapi ngajinya tetap lanjut ya Oke 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 Yang mau nyempan sorry Ngajinya abah Ayo masuk 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 Patangnya Facebook Patangnya Instagram Gimana Gus Rahasia bunda menjadi istri soleh kah? Ya karena suaminya soleh Kenapa bunda menjadi istri soleh kah? Ya karena suaminya soleh Eh saya kemarin Abah kenapa ini tahun 2020 Kejadian-kejadian banyak yang mengagetkan Banyak orang-orang alim Kiai meninggal dunia Seperti Guru Zuhdi Kalimantan Banyak orang-orang baik meninggal Seperti masih dikempot Itu bertanda apa abah? Jawaban saya cederhana Itu bertanda bahwa kita juga akan mati seperti mereka Bahwa kita juga akan meninggal seperti mereka Mudah-mudahan kita bisa meninggal di bulan yang baik Seperti Guru Zuhdi Seperti masih dikempot Gitu saja kan Oke Sudah berakhir Kita saja berdoa bersama-sama ya Mohon maaf yang belum bisa di Yang belum bisa di jawab Sekali lagi terima kasih kepada Toko chat lancar Urusan chat pasti lancar Terima kasih kepada semua sahabat lancar Sama sahabat Gus Miptah Pengajar kita lanjutkan besok Insya Allah Berdoa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Subhat yang malam hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih sahabat-sahabat online Gus Miptah Tetap ngaji Walaupun hanya melalui online Sekali lagi besok pagi Tutup pintu rumah Setelah surat subuh Kalau ada suara gemuruh Baca subhanallah kudus Subhanallah kudus Kemudian membaca Rabbun ala kudus Mudah-mudahan kita semuanya Senantiasa Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Subhanallah kudus Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh